mau edit video seperti ini saksikan tutorialnya oke teman-teman pertama-tama kita rekor ya seperti ini intinya objek berada pas depan kamera ya atau bagaimana teman-teman bisa berkreasi saya sampaikan lagi untuk rekornya ini harus memakai tripod ya teman-teman agar videonya tidak goyang oke kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasinya ya kali ini kita akan mengedit video dengan mengkolaborasikan 3 aplikasi ya teman-teman kinmaster, kepkat, dan pika.art jadi yang pertama-tama itu kita buka kinmasternya kita pilih buat baru kita pilih 9 banding 16 kemudian membuat kita masukkan video yang sudah kita rekor ya teman-teman kemudian kita pilih ini kita pilih nail ya teman-teman karena fungsi dari kinmaster ini ini kita mengedit disini untuk mendapatkan screenshot ya yang rapih yang tidak ada tulisannya sama sekali jadi kita pilih yang ini teman-teman kemudian kita tangkap dan simpan jadi fungsinya ini sebagai screenshot saja ya teman-teman kalau teman-teman memiliki aplikasi yang lain bisa digunakan atau di hp-nya teman-teman bisa screenshot tanpa ada tulisan yang bisa mengganggu dari gambar layarnya oke kita sudah simpan jadi dia otomatis tersimpan di galeri ya teman-teman kita lanjut kemudian kita buka kita buka gogel kemudian kita tulis pika pika ini ya teman-teman pika art kita pilih untuk teman-teman yang belum memasukkan gmail atau akun gogel teman-teman akan diminta nantinya untuk memasukkan akun gogel ya teman-teman setelah itu layarnya selanjutnya seperti ini jadi kita pilih yang ini ya oke kemudian kita pilih yang ini teman-teman twist it kemudian kita pilih imax kemudian kita masukkan imax yang sudah kita screenshot tadi ya yang di kinemaster teman-teman kita pilih oke setelah muncul seperti ini teman-teman kita pilih tanda bintang ini ya oke dia sementara generate teman-teman atau sementara mencari ya jadi ini membutuhkan proses oke teman-teman setelah kita dapatkan hasilnya seperti ini setelah beberapa menit kemudian kita pilih download ya otomatis masuk ke galerinya kita teman-teman oke kita buka jadi hasilnya seperti ini tadi ya ada watermark ya ya tinggal teman-teman bisa akali atau bisa edit oke kemudian kita lanjut lagi ke pengeditannya kita buka aplikasi CapCut kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita record ya teman-teman yang sudah kita potong kita tambah video lagi kita masukkan video yang sudah kita record tadi di PKRT kita tambah tinggal kita sambungkan ya teman-teman tinggal kita sambungkan jadi hasilnya seperti ini oke jadi pada saat objeknya melompat dia sudah ada tangan yang meremoke objeknya ya teman-teman seperti jadi hancur remove objeknya teman-teman oke untuk lebih realistis lagi antara video video ini kita tekan kemudian kita berikan transisi ya teman-teman kita pilih mix oke kita pilih mix kemudian kita pilih yang ini ya teman-teman oke kita kasih 0,01 second ya oke kemudian kita coba lagi teman-teman hasilnya bagaimana untuk dexelnya teman-teman bisa berkreasi ya jadi cukup sekian untuk pengeditannya teman-teman sangat sederhana ya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya demi perkembangan channel saya ini jangan lupa kita ekspor semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya